Kembali di Kompasian, Saudara Belasan Santri Pondok Pesantren El Bayan Cilacap, Jawa Tengah yang mengalami gejala ringan dan sedang, kini kondisinya semakin membaik. Meski demikian, para santri yang menjalani perawatan di dua rumah sakit tersebut belum dikembalikan ke pihak PONPES. Belasan Santri Pondok Pesantren El Bayan Majenang Cilacap, Jawa Tengah kini masih menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Umum Duta Mulia. Beberapa hari lalu, para santri tersebut mengalami gejala ringan dan sedang akibat terinfeksi virus corona. Selain di Rumah Sakit Duta Mulia, tujuh santri lainnya juga harus diisolasi di Rumah Sakit Umum Dairah Majenang. Informasi lebih lengkapnya kita tanyakan langsung kepada Jurnalis Kompas TV, Harsono di Cilacap, Jawa Tengah. Harsono, bagaimana kondisi dari sembilan santri yang saat ini menjalani perawatan dan juga dinyatakan terkonfirmasi positif walau dengan kondisi gejala ringan dan sedang? Ya baik, saudara dan jurnal selamat siang. Dapat saya laporkan dari depan Pondok Pesantren El Bayan di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di mana memang berdasarkan informasi yang saya dapatkan di dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Dairah Majenang dan Rumah Sakit Duta Mulia, memang kondisi para santri yang ini masih menjalani perawatan secara intensif di dua rumah sakit tersebut, kondisinya terus membaik. Mereka tidak mengalami seluang setelah dirawat sekitar empat hari yang lalu. Tim Tugus Tugas Persepatan COVID-19 Kabupaten Cilacap juga terus melakukan pemantuan terhadap perkembangan kesehatan mereka. Di Rumah Sakit Umum Dairah Majenang terdapat tujuh santri yang dirawat di Rumah Sakit milik pemerintah tersebut dan ada sembilan santri lainnya juga dirawat di Rumah Sakit Duta Mulia. Mereka memang perkembangannya membaik dibanding dengan saat hasil tes buah baru dikeluarkan oleh Binas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Juno? Setelah empat hari, sembilan santri yang dirawat di Rumah Sakit Duta Mulia dan Rumah Sakit Umum Dairah Majenang, kondisinya saat ini telah membaik. Lalu, Harusono terkait dengan 394 santri yang dinyatakan positif. Lalu, apakah saat ini bagaimana dengan, apakah ada penambahan terkait dengan pondok pesantren, pengolah yang terkonfirmasi positif, dan juga bagaimana terkait dengan pelayakan maupun tes usap yang telah dilakukan? Ya, memang Juno berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Pramesim mengatakan bahwa sebanyak 1030 santri, beserta dengan pengasuh, pengurus, sudah dilakukan tes usap pada beberapa hari lalu, dan hasilnya ada 394 yang terkonfirmasi positif corona. Nah, di antara ratusan tersebut, 6 benar mengalami gejala ringan dan sedang. Nah, sementara yang lainnya, ada sekitar 46 yang juga dinyatakan sembuh. Sementara jumlah ratusan lainnya mengalami, hanya mengalami OTG gitu. Sehingga mereka saat ini masih menjalani karantina di pondok pesantren di depan saya ini. Nah, dikabarkan bahwa kondisi mereka baik sekali. Begitu, sehingga pihak konfes berharap kalau keluarga para santri atau wali santri untuk tidak khawatir, atau cemas terhadap nasib para santri yang gini masih menjalani isolasi atau karantina di pondok pesantren. Mereka suple makanan, logistik kebutuhan-kebutuhan mandi, dan lainnya mereka tercukupi. Tidak ada kendala bagi tim bukus tugas untuk melayani para santri di sini. Nah, saudara dan Juno, dapat saya tambahkan juga. Nah, kemarin dilaporkan bahwa ada sebanyak 46 yang sudah dinyatakan sembuh. Nah, mereka kini sudah menjalani aktivitas biasa, berolahraga, senam, berjemur. Di sini tidak ada masalah. Nah, sekali lagi pihak konfes berharap agar keluarga para santri untuk tidak khawatir dengan kondisi para santri yang ada di sini. Juno. Ya, Arsono. Hingga saat ini ada 16 pesan ataupun santri yang saat ini tengah menjalani, ataupun menjalani perawatan dari 9 dan 16 telah menjalani isolasi dan 46 dinyatakan sembuh. Dan 300 saat ini masih dikarantina secara mandiri di Pondok Pusantren dan pengelola mengimbau agar orang tua para santri tidak khawatir dan mempercayakan proses karantina di Pondok Pusantren El Bayan. Terima kasih, Rekan Harsono dari Cilacap, Jawa Tengah.